Sebuah mobil mewah jenis minibus terbakar saat melintas di Jalan Jawa Jember Senin Siang. Sempat dipadamkan secara manual oleh warga sekitar, api akhirnya dapat padam setelah truk water cannon didatangkan ke lokasi. Inilah detik-detik terbakarnya sebuah minibus mewah saat melintas di Jalan Jawa ke Jaman Sumber Sari Jember Senin Siang. Diawali dengan kepulauan asap, percikan api terus membesar di kap mesin bagian depan. Warga sekitar pun langsung panik setelah pemilik mobil Imam Fauzi, warga perumahan Bukit Permai kecamatan Sumber Sari Jember menepikan kendaraannya. Sempat dipadamkan secara manual dengan menyiramkan air dari ember, namun upaya tersebut tak membuahkan hasil, bahkan kobaran api semakin membesar. Terus di jalan ini ngukus, di jalan tadi ada keluar asap sedikit, terus kemudian kemudian dipinggirkan, terus makin membesar, tambah membesar terus. Dan akhirnya, bahkan seperti ini tadi. Itu api awalnya tadi dari mana? Awalnya api dari depan, bagian depan mobil tadi. Bagian depan. Jadi tadi bagian terbang, tapi bagian pasap, terus disiram tadi semakin besar. Akhirnya, dikebutuhkan api water cannon. Api baru berhasil dipadamkan setelah truk water cannon milik Polres Jember didatangkan ke lokasi dan warga berhasil mencongkel bagian kap. Meski demikian, bagian depan mobil mewah ini sudah terlancur rusak berat. Dari Sumber Sari, Baron El-Safi mengabarkan untuk KJTV. Terima kasih telah menonton!